Drama Korea yang dijudul Extraordinary Alternate Wu berhasil menarik perhatian para pecinta drama-drama Korea. Drama ini berkisah tentang seorang gadis yang bernama Wo Young-wo, seorang pengacara muda dengan Outing Spectrum Disorder yang bergabung dalam perusahaan hukum besar. Park and Bean sebagai Wo Young-wo pun berhasil menerankan drama ini dengan sangat bijaksana. Siapakah sebenarnya Park and Bean? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Park and Bean merupakan seorang artis cantik Korea yang lahir pada tanggal 4 September 1992 di Seoul, South Korea. Artis cantik Park and Bean merupakan artis Korea yang berpengetahuan luas. Ia memulai aktingnya pada usia 5 tahun. Ia berperan di banyak serial TV sebagai aktor Cili. Pada tahun 2009, ia bahkan memenangkan penghargaan aktris muda terbaik KBS untuk penampilannya di The Iron In Press. Peran utamanya pun dimulai pada tahun 2012 dengan drama yang berjudul Operation Proposal. Ia memerankan karakter Ham Yee-seo. Namun, setelah berperan sebagai pemeran utama, ia tidak langsung menjadi populer. Baru pada tahun 2016 yang lalu, Park and Bean pun kembali memerankan peran utama dalam drama remaja yang berjudul Hello My Twenties dan sequel-nya pada tahun 2017. Ia pun mendapatkan perhatian dari para penggemar drama-drama Korea dari berbagai negara. Peran utamanya sebagai Song Ji-won pun menarik banyak penggemar baru dan juga membuka peluang dalam memerankan peran utama dalam berbagai drama-drama Korea lainnya. Ia pun kembali menjadi pemeran utama dalam drama yang berjudul Judge vs. Judge pada tahun 2017 dan drama The Ghost Detective pada tahun 2018 yang lalu. Karir Park and Bean pun semakin meningkat setelah ia berhasil memerankan drama yang berjudul Hot Stoke Leggy pada tahun 2020 yang lalu. Drama ini pun berhasil mencapai puncak popularitas secara nasional. Drama terbarunya yaitu Extraordinary Arternei Wu pun menjadi bukti Park and Bean mempunyai acting yang sangat luar biasa. Para penggemarnya pun tidak segan-segan mengucapkan dan memuji acting dari Park and Bean dalam drama ini. Penampilannya dalam drama Extraordinary Arternei Wu pun sangat mengharukan dan telah membuktikan potensi Park and Bean. Penampilannya tersebut pun merupakan kerja keras yang ia lakukan dalam mempelajari karakter yang akan ia perankan. Drama Extraordinary Arternei Wu bukanlah drama pertama yang bertema hukum yang diperankan oleh Park and Bean. Baru-baru ini Park and Bean pun dikabarkan akan membintangi drama terbarunya yang bertema Boston 1947 yang ia perankan bersama dengan penyanyi Im Siwon dan aktor Ha Jung-wo. Drama ini belum diumumkan secara detail. Berikut beberapa fakta yang akan membuat Anda semakin jatuh cinta kepada Park and Bean. Salah satunya yaitu, ia menolak menjadi pemeran utama dalam drama Extraordinary Arternei Wu. Ia pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ia menolak perannya dalam drama ini. Ini adalah proyek yang bagus, tetapi saya tidak yakin bahwa saya mampu melakukannya dengan baik. Saya takut menyakiti atau mengganggu siapapun dengan akting saya dan bertanya-tanya apakah saya dapat melakukannya dengan baik atau tidak. Namun, sutradara dan penulis skenario acara ini pun membuat Park and Bean menerima tawaran ini, di mana ia pun berhasil dari beberapa drama yang ia bintangi dan akhirnya Park and Bean pun mengalah dan menerima tawaran sutradara ini. Fakta kedua yaitu, Park and Bean belajar psikologi, jurnalisme, dan juga penyiaran. Sepertinya, Park and Bean tidak terlalu berbeda dengan pengacara Genius World. Menurut profil Dynamo Actors, ia merupakan lulusan dari Universitas Sogang di Korea. Ia mempelajari psikologi, jurnalisme, dan juga broadcasting. Fakta ketiga yaitu, Park and Bean main biola dan juga piano. Dalam drama Korea yang berjudul Do You Like Brands? Park and Bean berperan sebagai pemain biola. Artis ini memiliki pengalaman sebelumnya dengan alat musik gesek ketika dia masih muda. Tetapi, ia juga harus berlatih selama tiga bulan sebelum syuting untuk pertunjukan drama ini. Fakta keempat yaitu, dia membuat penelitian dengan teliti untuk pemeran Wo Young Wo. Wo Young Wo yang sangat dikagumi oleh para pecinta drama Korea, merupakan dedikasi dan penelitian dari Park and Bean. Untuk mewujudkan karakter ini, Park and Bean pun berbicara dengan profesor dan membaca buku untuk memahami gangguan Autism Spectrum Disorder. Fakta kelima, ia pernah menyelesaikan acara di perbatasan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara yang bertema perdamaian. Park and Bean pernah tampil dalam upacara simbolis antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 2002 yang lalu. Setelah jalur kereta api antara kedua negara, yaitu jalur Gyeonggi dan Donghai disambungkan kembali. Memainkan seorang gadis muda di Korea Utara, dia pun memasuki negara itu sebelum kembali dan ternyata itu semua cukup beresiko seperti yang dia ungkapkan di sebuah variety Seoul Korea. Karena pada saat itu, kedua negara baru saja memulai membersihkan ranjau darat di DMZ atau zona demilitarisasi. Fakta ke-6 yaitu, dia selalu tahu acting adalah merupakan panggilannya. Park and Bean memulai debutnya pada usia 5 tahun dan sejak itu ia membintangi banyak acara yang luar biasa dan juga drama yang berjudul Hello My Twenties, Hot Stoke Lady dan tentu saja drama yang baru saja yang popular yang berjudul Extraordinary Alternate World. Ketika saya masih muda, saya adalah orang yang memilih acting dan bukan orang tua saya. Itulah sebabnya saya harus melakukan semua yang saya bisa agar saya berhasil. Inilah pendapat dari Park and Bean. Dan dia telah menerima penghargaan dalam memenangkan aktor terbaik untuk perannya dalam The King's Affection di 49 Korean Broadcasting Award pada tanggal 5 September yang lalu. Fakta ke-7 Park and Bean merupakan introvert. sekeras dan seramah beberapa karakternya, Park sebenarnya justru sebaliknya. Ketika ia dikenali di depan umum, Park and Bean mengaku bingung dan bahkan akan menyangkal jika ia merupakan seorang artis. Itulah info terbaru dan beberapa fakta-fakta menarik tentang Park and Bean. Di mana Park and Bean menjadi idola baru setelah drama yang berjudul Extraordinary Alternate World di tahun 2022 ini semakin populer. nama Park and Bean pun semakin dikenal dan semakin menarik perhatian bagi para fansnya dan juga pecinta drama-drama korea. Bagaimana menurut kamu tentang penampilan Park and Bean dalam drama terbarunya ini? Dan jangan lupa kita nantikan drama terbaru yang akan dibintangi oleh Park and Bean. Jangan lupa share pendapat dan juga komentar kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.